Oke selamat pagi mohon maaf menunggu ya eh hari ini saya akan melanjutkan materi di semester 2 sebelumnya saya udah masuk di kelas 81 belum ya belum ya oke nah untuk semester 2 kita nanti akan mempelajari mengenai teorema Pitagoras ya mungkin bukunya boleh dibuka-buka atau mungkin ada yang sudah mempelajari mengenai teorema Pitagoras oke 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 Oke, kira-kira warnanya, coba. Bapak 6, Bapak 6 ya di situ ya, atau Bapak 6 ya. Teorema Pitagoras, dari belakang kelihatan nggak? Atau coba, bandingkan dengan yang warna putih. Jelasannya yang mana? Warna putih atau warna kuning? Yang putih. Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini, ini sangat berkaitan erat dengan segitiga siku-siku ya. Ini sangat berkaitan erat dengan segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku kita akan menganalisis lebih jauh. Biar lebih paham. Nah, misalkan ini adalah titik A, B, C. Ya, segitiga A, B, C. Untuk penamaannya di sini, simbolnya di sini menggunakan huruf A kecil ya. Jadi, kalau untuk sudut, itu penamaannya menggunakan huruf kapital. Sedangkan sisi itu menggunakan huruf kecil. Nah, huruf kecilnya di sini sesuaikan dengan sudut yang ada di depannya. Jadi, kalau sudut A di sini, maka sisi yang ada di depannya yaitu A di sini. Berarti di sini apa ini? B kecil. Di sini C kecil. Seperti itu ya. Jadi, sudah paham? Untuk penulisannya harus seperti itu. Nah, ini sisi A. Ini dari B ke C. Di atasnya harus ada garis. Artinya apa itu? Menunjukkan ruas garis. Kemudian, sisi B. Berarti A ke C. Sisi C. Berarti apa itu? A, B. Kemudian, dalam segitiga siku-siku, sering kita kenal yang namanya adalah sisi miring. Sisi miringnya yang mana ini? Sisi yang mana ini? Yang apa? Yang A. Yang A di sini sebagai sisi miring. Kemudian, B dan C. Ini merupakan sisi miring. Sisi miring. Saya menulisnya juga miring. Kemudian, yang B dengan C bagaimana? Sisi tegak, sisi mendatar. Siku-siku. Lebih tepatnya adalah sisi penyiku. Kenapa sisi penyiku? Ini juga merupakan sisi penyiku. Kenapa? Karena dua garis B dengan C di sini, kalau dihubungkan membentuk sudut siku-siku. Bisa dimerti ya. Jadi ini, kalau dua garis yang dihubungkan membentuk sudut siku-siku, namanya sisi penyiku. Sampai di sini, sudah paham. Terus, apa sih yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Ada di buku? Yang A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, Pak. A sama dengan? A kuadrat, Pak. Oh, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. C kuadrat. Apakah ini nanti akan berlaku untuk semua segitiga? Apabila kalau misalkan hurufnya diganti? Hanya untuk yang siku-siku, Pak. Hanya berlaku untuk segitiga, siku-siku saja ya. Lebih jelasnya, ini saya menggunakan berupa kalimat, yaitu sisi miring kuadrat, itu sama dengan jumlah saya menulisnya, saya menulisnya di sini, di bawahnya, saya biar banyak. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, jadi sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Nah, kita lihat sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya di sini adalah sisi A, berarti A kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Nah, penyikunya yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Terus, bagaimana kalau kita mau mencari nilai B? B kuadrat sama dengan? A kuadrat men C kuadrat, ya. Itu aljabar. Jadi, tinggal dibalik saja. Kalau kita mau mencari B, maka C-nya ini harus dipindahkan ke kiri, berarti menjadi minus. Nah, demikian juga untuk mencari C kuadrat. Itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, berarti ini. Ini untuk teorema Pitagoras. Jadi, ini berlaku untuk gambar yang di sini, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Apakah selalu A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat? Tidak, ya. Tergantung dari penamaan dari segitiganya. Kuncinya adalah di sini. Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Jadi, kalian harus menentukan dulu mana yang sebagai sisi kuadrat, maaf, yang sebagai sisi miring, mana yang sebagai sisi penyiku. Sampai di sini? Sudah cukup jelas? Nah, yang di rumah? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, silakan kalau mau catat, catat. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan. Silakan dicatat dulu biar bukunya tidak baru terus. Terima kasih. Ada 19 orang. Dan satu. Ada 2. Ini kelopok apanya? Ini kelopok apanya? Bramasta. Karolin. Eduardo Eva Ta Febri Ferdinand Tua Florencia Franselin Rili Friska Marion Gracia Ditya Jenny Yuel Juel 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 Petro Jonathan Kusti Yosef Nicholas Hadir Pak Kok gak masuk kenapa Mas? Saya gak bisa masuk karena sakit Pak Sakit apa? Sakit tipes Pak Oke Gelat makan ya? Iya Pak Iya Pak Kok bisa terlambat makan? Ya main gamenya lupa waktu Pak Satu Satu Ternyata Cepat sembuh Mas Siapa ini? Yosef Nikolas 29 Absen 29 Nikolas Ricci Ada gak Nikolas Ricci Tidak ada Oke Sudah ini? Sudah Sudah Saya clear Sekarang Sekarang kalau saya menggambar segitiganya yang berbeda Misalkan segitiganya seperti ini Terus saya beli simbolnya disini P Ini Q Ini R Ini siku-siku Nah Disini yang sebagai sisi miring yang mana? Yang P Baris P Baris P Nah Ini sebagai sisi Miring Terus penyikunya yang mana? Oke Q R sama R P Ya Dipulai-pulai sama aja P R sama R K juga sama Ini sebagai penyiku Disini juga sebagai penyiku Ya Sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku Gampangnya seperti itu ya Jadi kalau kalian sudah menentukan Tanda siku-siku Maka di depannya itu sebagai sisi miring Jadi Misalkan segitiganya mau diputar kemana aja Yang penting di depan sudut siku-siku Itu selalu sisi miring Nah Jadi Kalau mau mencari sisi miring Kuadrat Maka disini adalah Mencarinya penyiku Ditambah Penyiku Ya Gampangnya Kemudian kalau kita mau mencari penyiku Penyiku kuadrat Maka Disini Sisi miring Kuadrat Dikurangi penyiku yang lainnya Nah Gampangnya seperti itu Jadi Ini teorema Pitagorasnya Teoremanya Yang berlaku Nah yang berlaku apa disini Kita lihat dulu sisi miringnya Yaitu PQ Kuadrat Sama dengan QR kuadrat Ditambah PR kuadrat Ya Kalau mau mencari QR kuadrat Sama dengan Maka sisi miring kuadrat Dikurangi penyiku Penyiku yang lainnya Berarti PR Nah Kalau mau mencari PR kuadrat Berarti PQ kuadrat Dikurangi QR kuadrat Nah Teorema ini Jangan Jangan kebalik-balik ya Jadi teorema ini Mengikuti dari Gambar yang ada Ada yang mau ditanyakan Gampang kan teorema Pitagoras Sudah selesai Nah sekarang tinggal pengaplikasiannya Nanti Yang terpenting teorema Pitagoras Sudah paham dulu Tidak Dikurangi Tunggu 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 Terima kasih. 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 Tentukan teorema yang berlaku. Terima kasih. 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 Kl. Terima kasih. Kl kuadrat. Kl kuadrat. Kl. Terima kasih. 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 ketiduran Pak ketiduran enak banget nyenyak ya, adem tarik selimut lain kali jangan sampai ketiduran kalau perlu setiap dinding itu kasih alarm atau ini bantalnya di bawah bantal kasih jam alarm sudah ini oke terus ini sekarang saya mendapatkan 7, 5 sekarang saya lanjutkan untuk apa namanya kegunaan dari teorema Pitagoras teorema Pitagoras untuk menganalisis segitiga nah jadi untuk menganalisis segitiga nah segitiganya apa? apakah nanti akan membentuk suatu segitiga lancip atau tumpul atau siku-siku nah kita gunakan teorema Pitagoras nah contohnya seperti apa? nah kalau suatu segitiga itu pasti akan ada tiga pasangan tiga pasangan tiga angka ya tiga angka artinya tiga ukuran contohnya seperti ini saya memiliki tiga ukuran yaitu 5 cm 6 cm sama 10 cm pertanyaannya adalah apakah ketiga ukuran di atas akan membentuk segitiga siku-siku pertanyaannya kira-kira ini yang pertama yang kedua misalkan saya punya ukuran 4 cm 3 cm 4 cm 5 cm terus nanti akan ada contoh lain 4 cm 5 cm sama 10 cm nah terus caranya bagaimana? kita cek kita ambil angka yang terbesar terlebih dahulu ya kalau kalian pahami kalian perhatikan tadi ya kan dalam menggambar suatu segitiga siku-siku sisi miring ukurannya itu kelihatan paling panjang ya kan nah kita ambil yang angka yang terbesar terlebih dahulu yaitu apa 10 kuadrat dikuadratkan kita cek kalau dalam suatu segitiga siku-siku pitagoras yang berlaku adalah sisi miring kuadrat sama dengan penyiku kuadrat tambah penyiku kuadrat nah kita ibaratkan 5 dengan 6 itu sebagai penyikunya tetapi di sini kita belum tahu nih apakah akan sama dengan atau enggak ya kita cek berarti di sini 100 di sini 25 di sini 36 ini 100 di sini adalah 561 ternyata di sini sisinya lebih besar tidak sama dengan maka ini akan sebagai segitiga apa membentuk segitiga apa akan membentuk segitiga tumpul jadi kalau ini angkanya lebih besar yang panjangnya lebih besar maka akan membentuk suatu segitiga tumpul terus kalau yang di sini kita ambil angka 5 nya berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 9 tambah 16 25 ini masih posisi tanda tanya berarti di sini juga 25 sama dengan berarti ini akan membentuk segitiga siku siku terus bagaimana kalau yang C kalau yang C hati-hati jangan sampai ketipu ya ini terkecoh ini nanti 4 5 10 membentuk suatu segitiga atau bukan kalau kalian misalkan punya lidi lidinya 4 cm 5 cm dan 10 cm setiap ujungnya kalian hubungkan apakah nanti akan membentuk suatu segitiga tidak kenapa mbak karena angka 10 nya lebih besar dari 4 tambah 5 bisa membayangkan gak di sini ukurannya 4 cm kemudian di sini ini 5 cm terus yang satunya yang satunya itu yang terakhir adalah 10 cm nah dari ketiga garis ini kalau dihubungkan membentuk suatu segitiga bukan kita belum tahu nih segitiga siku-siku lancar atau tumbuh tetapi kita akan membentuk suatu segitiga bisa atau enggak itu enggak nyampe ya tidak nyampe nah maka kalau tidak nyampe ya udah kita enggak usah cari apakah itu membentuk sekuat segitiga siku-siku atau bukan pakai HP saya cek dulu yang itu yang mana ya yang 82 yang 83 atau 82 83 yang kuat 83 new hilang itu ada ada your connection instabil larinya ke saya balik lagi saya matikan dulu bentar ya ini kelas 8 Pak ini sakit kalian ikut di sini ikut di zoom Yosef Nikolas mana Yosef Nikolas tadi sudah hilang Yosef Nikolas OP Yosef 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 Nikolas Misalkan ini ya. Kalau dalam teorema Pitagoras, itu berlaku... Keluar masuk sama aja. Nah, ini suatu segitiga. Saya gambar A, B, C. Ini ya. Siko-siko. Jadi, kalau seperti ini yang berlaku adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tetapi kalau misalkan A kuadrat tambah B kuadrat, itu nilainya lebih besar dari yang terpanjang, maka akan membentuk segitiga lancip. Sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat, ternyata itu kurang dari sisi yang terpanjang. Nah, ini akan membentuk segitiga tumpul. Sedangkan yang ini segitiga siku-siku. Sedangkan kalau hanya A tambah B, ternyata ini kurang dari yang terpanjang, ini sudah pasti tidak bisa membentuk segitiga. Karena tidak sampai. Di buku seperti itu enggak? Coba. Di buku kalau enggak salah, alaman... Tidak. 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 Alaman 27 ada di situ ya. Tidak. Tidak. Kalau kalimat ini saya balik, paham enggak ini kalian? Saya membaliknya gini. Berarti C kuadrat di sini kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Tidak. Tidak. Kalau yang di sini C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Tidak. 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 Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ambil angka yang terbesar terlebih dahulu, yaitu yang mana? 12-nya, nah kita cari nih, 12 kuadrat. Ini tandanya belum tahu, berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 1, 4, 4, di sini 36, ini 64. 4, 1, 4, 4, ternyata di sini hasilnya 100. Ternyata 144 itu lebih besar. Nah, kalau lebih besar yang mana? Maka akan menjadi tumpul. Oh, enggak turun-turun ini? Nah, segitiga tumpul. Ini contohnya. Terus contoh lagi, misalkan 9, terus 10 sama 8, misalkan. Nah, cari yang terpanjang juga, yaitu yang 10. Berarti 10 kuadrat, ini belum tahu apakah lebih besar, sama dengan, atau kurang dari. Ini 9 kuadrat tambah 8 kuadrat. 100, di sini 81, tambah 64. 100, di sini 145. Berarti ternyata yang terpanjang tadi, ukurannya kurang dari, lebih kecil. Maka membentuk segitiga lancip. Seperti itu cara menganalisisnya. Kalau hasilnya sama, misalkan 100 sama dengan 100, berarti itu akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi, sampai di sini sudah paham belum penggunaan dari teorema Pitagoras tadi. Silakan, kalau yang mau dicatat atau mau yang ditanyakan, silakan. Silakan. Kalau mau nama libur, kalau mau nama kerja, ya belajar sendiri lah. Ya, nyalan. Iya, belajar sendiri. Kelas 8 sudah harus bisa mandiri. Oke, silakan ada yang bertanyakan, mogok. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang yang ada... Terima kasih. 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 semua selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih